Jokowi naikkan tunjangan insentif anggota KPU 50%. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, di seluruh Indonesia sebesar 50%. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara konsolidasi nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Awalnya Jokowi meminta maaf kepada seluruh jajaran anggota KPU karena tunjangan insentif anggota KPU tidak mengalami kenaikan sejak 2014. Presiden mengaku baru mengetahui hal tersebut belum lama ini dan segera meminta untuk dinaikkan. Dengan tugas-tugas berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin sehingga saya kejar-kejar, kata Presiden. Jokowi menegaskan dirinya tidak akan menghadiri acara rapat konsolidasi nasional KPU jika belum menandatangani kenaikan tunjangan insentif anggota KPU. Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda tangani, kata Jokowi. Presiden berkelakar dirinya tahu yang ditunggu anggota KPU bukan kehadirannya, melainkan kenaikan tunjangan insentif. Setelah kemarin saya tahu, waduh ini sejak 2014. Formula kenaikannya sederhana, hitung, 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 ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikan sebesar 50 persen, kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta konsolidasi nasional. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan dan kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses dan berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pilek 2024 secara aman, tertib, dan lancar. Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar. Masih pegal-pegal mungkin, baru selesai juga sengketa pemilu, di MK, baru kemarin. Namun, beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak, jelasnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum M. Afifudin mengatakan acara konsolidasi nasional persiapan Pilkada Serentak 2024 digelar dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani untuk melaksanakan isu-isu strategis, serta mendapatkan masukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Afifudin melaporkan acara konsolidasi ini diikuti 3.743 peserta, terdiri atas 406 peserta KPU RI, 246 dari KPU Provinsi, 3.084 dari KPU Kabupaten Kota.